Saya Ana Flida, penyintas Anker Lymphoma Marilina atau pelanjar getak bening. Saya mempunyai tiroid yang sudah semakin membesar dan juga ada benjolan di leher. Saya merasakan yang tidak enak sekali saat waktu makan kemo. Karena pas saya merasakan, saya takut. Saya takut kalau saya alergi dengan obat kemo, lalu kalau misalnya kemo itu tidak berhasil. Jadi saya dengan pemikiran saya sendiri yang saya rasa takut. Tetapi saya pikir Tuhan mempercayakan semuanya kepada saya. Pasti juga Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk saya. Sebelum saya menjalani kemoterapi, saat itu saya berikan kesempatan untuk menghadiri Natal bersama-sama dengan pelani. Jadi, di ajak oleh Marum Pendeta Emeritus Pak Pemboyong. Di rumah teman kami, sahabat kami yang lebih sempurna. Di situ saya melihat sahabat-sahabat saya yang datang itu yang kondisinya lemas, yang tidak berdaya, yang kelihatannya berjalan pun juga susah. Sehingga perlu dipapah sama suaminya, sama keluarganya. Tetapi yang saya perhatikan pada mereka, kok mereka itu cerah banget, ceria gitu. Ceria banget. Seolah-olah mereka tidak sakit. Dan semangatnya itu luar biasa. Jadi, dalam benak saya, saya juga akan demikian seperti mereka. Saya harus tetap senangat, yakin dan percaya pada Tuhan. Jadi, itulah yang membuat saya lebih semangat lagi untuk menjalankan kemoterapi. Selain dari teman-teman, sahabat-sahabat saya di Pelangi, juga dengan orang tua saya, momi saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya, dan sahabat-sahabat saya lain. Yang sangat-sangat-sangat mendukung sekarang. Sehingga saya bisa bersemangat. Karena pada waktu itu, saya merasakan, sepertinya saya itu seorang diri. Seperti saya itu berjalan di tanah lapang yang sangat luas sekali. Tetapi saya sendiri saja. Yang saya bisa lakukan cuma, ya saya menangis, saya sedih. Tapi saya bilang, kalau saya begini terus, kapan saya akan bangkit? Saya percaya, saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya percaya sama Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan saya dengan sakit ini, tapi Tuhan juga pasti memberikan obat yang terbaik dan saya bisa menyelesaikannya. Saya masih ingin melayani Tuhan. Itu yang permintaan saya. Karena siapa sih yang gak rasa takut untuk mati, ya? Apalagi kantor di biop, maksudnya bangka enak banget. Tapi itulah, saya mempunyai keyakinan Tuhan selalu bisa terhadap saya. Sehingga semua saya bisa jalani dengan kumus kecinta dan kusus kecintaan. Apa sih makna dari kehidupan ini? Harta kita gak bisa mengandalkan. Yang kita bisa andalkan cuma Tuhan. Saya cuma minta sama Tuhan. Beri saya kekuatan. Beri juga saya untuk menjadi berkat buat orang lain. Sehingga Tuhan menjawab semua pertanyaan. Semua perlomenan yang saya ajukan pada Tuhan. Terima kasih. 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 Terima kasih.